Potret Terkini Anissa Cikal Rambu, Anak Iwan Fals Memiliki nama lengkap Virjiawan Listanto, Iwan Fals adalah salah satu legenda musik terbesar yang dimiliki oleh Indonesia. Lewat lagu-lagu baladanya, Iwan Fals dengan cerdas menggambarkan suasana dan kritik sosial kehidupan Indonesia tahun 1970-an hingga kini. Tak heran, lagu-lagunya mendapat atensi luas dan tak lekang hingga kini. Iwan Fals pun memiliki penggemar fanatik yang akrab dipanggil Oi. Dalam kehidupan pribadi, salah satu anaknya Cikal jarang tersorot kamera. Padahal, dia adalah sosok dibalik kesuksesan sang ayah tetap berkarya di masa tuanya. Yuk simak profil ringkas Cikal pada konten hari ini. Potret Terkini Anissa Cikal Rambu, Anak Iwan Fals. Tapi sebelum terus menonton, pastikan kalian gak absen menekan tombol subscribe dan bell notifikasi channelnya agar info kalian selalu baru setiap hari. Anak Perempuan Satu-Satunya Iwan Fals resmi menikahi Rosana pada tahun 1980 silam. Dari pernikahannya tersebut, Iwan Fals dikaruniai dua anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Putra sulungnya adalah Almarhum Galang Rambu Anarki, disusul anak tengah Cikal dan Raya Rambu Rabani. Cikal sendiri memiliki nama lengkap Anissa Cikal Rambu Basai. Ia lahir pada 3 Januari 1985 atau saat ini berusia 36 tahun. Dibalik nama besar ayahnya, kehidupan Cikal memang jarang tersorot kamera. Sehingga tak heran banyak yang tak menyadari jika legenda Iwan Fals memiliki seorang putri. Nama Cikal juga pernah diabadikan sebagai salah satu album milik Iwan Fals yang dirilis pada tahun 1991 silam. Memiliki bakat menulis lagu Sebagai anak yang dekat dengan ayah dan memiliki passion di bidang musik, menurut Cikal ayahnya sering meminta pendapatnya tentang sebuah karya lagu. Dari situ ia kemudian belajar mengenai proses pembuatan sebuah lagu. Namun sebagai seorang ayah, menurut Cikal Iwan Fals tidak pernah memaksakan anaknya untuk menjadi apa. Bahkan perempuan lulusan London School dan sempat mengicip sekolah khusus kuliner tersebut, pernah mengaku tidak akan mengikuti jejak ayahnya sebagai penyanyi balada. Cikal yang memiliki hobi dan bakat menulis lagu seperti ayahnya, lebih memilih lagu beraliran hip-hop dan suatu ketika berencana merilis karya-karya tersebut. Selain Piawai menulis lagu, Cikal juga pandai bermain gitar. Meski berasal dari keluarga artis dan memiliki koneksi dan pertemanan luas di kalangan artis, Cikal ternyata lebih memilih bekerja di belakang layar. Ia lebih memilih menjadi manajer ayahnya sendiri. Gadis yang hobi fotografi ini sudah menjadi manajer ayahnya sejak tahun 2007 silam. Cikal menggantikan posisi sang ibu sebagai manajer sebelumnya. Sejak menjadi manajer, Cikal otomatis tak hanya mengatur aktivitas kerja musik sang ayah, namun juga mendampingi sang maestro kemana-mana. Belasan tahun menjadi bagian dari manajemen kartisan sang ayah, Cikal menceritakan suka duka menangani Iwan Fals. Mulai dari tidak memiliki hari libur terutama di akhir pekan, hingga ia dan ayahnya kerap berselisih paham karena sama-sama memiliki watak keras. Hal itu membebani terutama di tahun-tahun awal. Tapi lama-kelamaan, mereka akhirnya bisa saling memahami, terutama diri Cikal yang kemudian bisa memilah urusan profesional dan pribadi. Ia juga menyadari memiliki tanggung jawab terbesar mengurus perusahaan manajemen ayahnya, tiga rambu, setelah ayah dan ibunya semakin menuah. Protektif dan tegas Sejak kepergian kakaknya galang rambu anarki, Cikal otomatis menjadi anak sulung. Ia tak hanya protektif pada adik satu-satunya, Raya Rambu Rabani, tapi pada ayah dan ibunya juga. Dalam sebuah wawancara, ia mengatakan sangat posesif dan protektif pada kedua orang tuanya. Hal itu ia sebut, karena sejak kecil kedua orang tuanya juga protektif kepadanya. Ia mengatakan, sebagai sosok yang paling aktif menangani perusahaan tintisan ayahnya, tiga rambu, apa yang dilakukannya pada keluarganya juga sama dengan apa yang ia lakukan pada perusahaan. Ia terutama menjaga dan menjalankan idealisme dan harga diri yang dimiliki oleh sang ayah, karena menurutnya hal tersebut tak ternilai. Dalam praktiknya saat bekerja sama dengan pihak lain, pilihannya tegas cuma iya atau tidak. Cenderung tidak ada lobby atau toleransi terhadap suatu aturan yang sudah ada. Cikal dikenal sebagai sosok yang suka bereksperimen dengan penampilannya. Ia selalu percaya diri dengan gayanya yang tak biasa. Ia cenderung tomboy dan simpel, suatu ketika ia bahkan pernah tampil dengan rambut pendek dan potongan setengah cepat. Belakangan penampilannya yang makin khas dari sosok cikal adalah koleksi tato di tubuhnya yang semakin banyak. Hampir seluruh lengannya tertutup tato dengan gambar estetik. Soal rambut, wanita berkacamata ini kini sering terlihat dengan rambut sebahunya. Penampilannya tersebut justru memperlihatkan kecantikan dan daya tariknya yang alami. Jago main basket Di sela-sela kesibukannya mengatur jadwal manggung sang ayah dan menjalankan perusahaan keluarga, Cikal juga tak lupa meluangkan waktu untuk me time. Belakangan bersama teman-temannya, ia kerap terlihat menikmati hobinya bermain basket. Apalagi setelah Cikal dan ayahnya untuk sementara rehat dari kegiatan bermusik selama pandemi. Dalam video yang diambilnya sendiri, Cikal yang saat itu mengenakan kostum hitam-hitam, tampak rehat sejenak di tengah latihan basket. Salah satu rekannya bermain basket yang dikenal publik adalah aktris Prisia Nasution. Guys, itu tadi sekilas tentang Anissa Cikal Rambu Basai, putri satu-satunya dari legenda hidup Iwan Fal. Cikal kini bisa dibilang sebagai sosok yang paling sibuk dalam manajemen perusahaan milik ayahnya. Di balik ketegasan dan gaya tomboynya, ia memiliki idealisme yang menarik minat dan menurun dari kedua orang tuanya. Guys, terima kasih banyak ya sudah menyimak video hari ini hingga kelar. Apa nih kesanmu tentang sosok Cikal? Tulis di kolom komentar ya. Sekalian juga, klik like dan share. Sampai ketemu besok! Terima kasih sudah menonton!